Ini kita akan membuat lapangan bulu tangkis. Yang pertama kalian buka Microsoft Paint, lalu kita buat lembar kerjanya dulu ya. Kita atur ukuran lembar kerjanya, pilih resize, klik. Nah, di sini ada percentage dan pixel, kita pilih yang pixel. Di bawah ini ada maintain aspect ratio, kita hilangkan dulu di klik. Nah, supaya hilang, lalu ketik di sini horizontalnya 1200, vertikalnya 540, kalau sudah oke. Nanti lembar kerjanya berubah deh ukurannya, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita buat lapangannya. Karena lapangannya berbentuk kotak, jadi kita menggunakan rectangle. Rectangle, lalu lihat size-nya. Nah, size-nya di klik, pilih yang ketiga. Oke, kita langsung buat kotaknya ya. Nah, ini untuk lapangan bagian luar. Lalu buat satu kali lagi. Kotaknya kita buat dua. Nah, ini untuk yang dalam. Oke, kalau sudah, sekarang kita beri warna dulu. Pakai paint bucket. Nah, silakan beli warna. Oke, kalau sudah diberi warna seperti ini, lapangan hijaunya akan kita buat garis-garisnya. Yang pertama kita bagi dua dulu nih, pakai line. Warnanya ganti hitam lagi. Nah, di sini kira-kira tengahnya. Pencet zip supaya garisnya lurus. Oke, garis tengahnya udah jadi. Sekarang kita buat garis di sampingnya sedikit. Oke, ini bisa dimundurin sedikit. Nah, terus buat lagi garis satu lagi. Nah, oke. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat garis untuk kelilingnya. Yang atas dulu. Oke, yang atas sudah. Sekarang yang bawah. Kita buat garis satu lagi. Pencet zip ya. Oke, sudah. Sekarang yang kiri dan kanan. Satu. Satu lagi di bagian ini. Oke. Oke. Kalau sudah, kita garis lagi deh tengahnya. Di sini ya. Warnanya hitam. Oke, sekarang yang sebelah sini. Jadi ini tidak menyambung. Nah, yang area ini tidak digaris. Kalau sudah, kita beri warna yang berbeda pakai pen bucket. Nah, ini dikasih warna deh. Sudah hampir selesai. Sekarang kita membuat net. Kita membuat netnya pakai line lagi. Kali ini kita menggunakan warna putih supaya berbeda. Nah, ini color satunya ganti putih. Terus kita buat garis. Tekan zip supaya lurus. Lalu, yang ini juga tekan zip supaya lurus. Nah, kalau sudah digabungkan dari atas. Di klik. Tarik ke bawah. Terus dilepas. Wah, belum nyambung. Kita panjangkan lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini. Sekarang kita buat garis-garisnya. Menggunakan line lagi. Tapi size-nya diganti. Nah, size-nya kita pilih nomor 2 aja. Kita buat garis-garisnya deh. Tekan zip ya. Tekan zip dari atas diperbesar dulu. Jadi, buatnya seperti ini. Tekan zip. Mouse-nya taruh di atas. Lalu, tarik ke bawah. Satu. Lagi. Dua. Tiga. Empat. Lakukan sampai bawah. Lalu, arah sebaliknya. Oke. Seperti ini. Sampai semuanya tergaris. Sampai semuanya tergantung. 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 Oke, kalau sudah dikecilkan, nah sudah jadi deh. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal diberi tulisan. Oke, kita pilih A, kita kasih tulisan, bulu, tangkis. Oke, supaya ada efek bayangan, kita buat satu kali lagi tulisannya, tapi warnanya diganti. Warnanya beda ya. Nah, ini masih ada garis putus-putusnya, mouse-nya ditaruh di garis putus-putus, diklik, lalu digeser. Nah, seperti ada bayangannya kan? Sekarang tulis lagi di bawahnya, Indonesia. Nah, ini bisa kita geser. Oke, kita buat satu kali lagi, ganti warnanya. Oke, ini bisa digeser lagi. Yap, kalau sudah, selesai deh.